Kompolisian Resor Lumajang, Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pemuda terhadap pemuda lainnya pada selasa siang. Di tengah-tengah rekonstruksi, keluarga korban menangis dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Akbar Arifin digelandang ke lokasi kejadian untuk menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap MN, seorang pemuda asal desa Sumberjo, kecamatan Sukodono, Lumajang. Dalam rekonstruksi ini setidaknya lima adegan dilakukan oleh tersangka, mulai dari mendatangi rumah korban, mengejar korban, menganiaya korban, hingga menusuk perut korban. Di saat rekonstruksi berlangsung, ibu kandung korban bernama Suma tiba-tiba memeluk Kapolres sambil menangis. Yang meminta pelaku dihukum setimpal. Dari hasil rekonstruksi terungkap jika aksi pembunuhan ini dilatar belakangi masalah sepele. Pelaku sempat mengkonsumsi minuman keras, hingga gelap mata dan tega menghabisi nyawa korban. Yang dilakukan oleh si Akbar ini, dia menusuk dengan tidak sadar, ini karena pengaruh minuman keras. Nah, dia meminum minuman keras yang terkenal di Lumajang, yaitu Milo, Miras Lokal Oplosan. Campuran antara alkohol dicampur dengan kerating deng, atau dicampur dengan komiks obat batuk, dicampur dengan obat batuk. Polisi terus mendalami kasus ini untuk mengejar dua orang pelaku lainnya yang melarikan diri. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur